Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Di video kali ini saya seringkan semua Yaitu 5 fitur baru di aplikasi WhatsApp Beta Ya, WhatsApp Beta ini sama seperti WhatsApp yang kalian gunakan ya Hanya saja dia masih dalam uji coba Jadi belum final Oke, di dalamnya itu ada beberapa fitur baru Dan akan saya ulas satu persatu Oke, yang pertama adalah foto profil yang ditampilkan di pojok atas sebelah kanan Untuk WhatsApp yang kalian gunakan mungkin di sebelah kanan ini hanya ada titik 3 Sementara untuk di aplikasi WhatsApp Beta Di sini ditampilkan foto profil kita Dan ketika kita buka Maka di sini akan langsung masuk ke menu pengaturan Sama di WhatsApp biasa juga ya Masuk ke menu pengaturan seperti ini Hanya saja untuk di WhatsApp Beta terbagi menjadi 3 Yaitu profil, privasi, dan kontak Untuk ke bawahnya sama saja ya Oke, itu hanya perubahan tampilan saja Kemudian fitur yang keduanya adalah Membagikan status yang telah kita buat ke Facebook Untuk contoh saya membuat status WhatsApp seperti ini Dan bisa membagikannya ke Facebook Caranya kita klik ikon titik 3 yang ada di atas sebelah kanan ini Kemudian pilih bagikan ke Facebook Maka berikutnya kita bisa membagikan untuk postingan status WhatsApp ini Ke cerita di Facebook Kemudian fitur baru yang ketiga di aplikasi WhatsApp Beta adalah Menggunakan 2 akun Di sini kita bisa menggunakan 2 akun WhatsApp dalam 1 aplikasi Contohnya di sini saya sudah menggunakan 2 akun WhatsApp ya Tinggal kita pilih saja mana akun yang digunakan Maka untuk akun akan berpindah secara langsung Dan jika ada notifikasi seperti panggilan Ataupun misalnya chat Maka akan masuk ke 2 akun tersebut Jadi tinggal kita pilih mana saja yang digunakan ya Bebas Kemudian fitur yang keempatnya adalah Logout atau keluar dari akun WhatsApp Di sini kita bisa keluar tanpa hapus data ya Caranya tinggal kita masuk ke menu setelan yang ada di WhatsApp Kemudian pilih akun Nah di sini tinggal kita pilih keluarkan akun Nah tinggal konfirmasi saja keluar akun Maka untuk akun akan keluar dengan sendirinya tanpa kehilangan data Tetapi cara ini bisa dilakukan jika kalian sudah menggunakan 2 akun Kalau masih 1 akun tidak bisa keluar ya Kemudian fitur yang kelima ini sudah hadir untuk beberapa pengguna yang beruntung saja Tetapi sayang sekali WhatsApp saya belum mendapatkannya ya Yaitu panggilan video avatar Di sini kita bisa mengganti wajah kita dengan avatar yang telah kita buat Dan untuk informasi jelasnya ada di akun Twitter WA Beta Info Di sini dijelaskan bahwa kita bisa mengganti untuk muka kita saat video call Menggunakan avatar yang telah kita buat Tujuan untuk menyembunyikan muka kita dan menutupnya dengan avatar Adalah untuk melindungi privasi pengguna dengan menutupi penampilan sebenarnya Dengan avatar sambil tetap memungkinkan mereka untuk terlibat dalam panggilan video Jadi kita bisa melakukan video call tanpa harus memperlihatkan muka ya Cukup diganti dengan avatar saja Oke teman-teman itu dia 5 fitur baru di aplikasi WhatsApp Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Dan semoga bisa bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton